KOMANDO RESOR MILITER Komando Resor Militar atau Korem 102 Panju-Panjung memastikan personil Batalion Raider 631 Antang yang melakukan pemukulan pada bribda Taskia Nabila Supriyadi. Anggota Litsamapta Polda, Kalimantan Tengah akan menjalani proses hukum peradilan militer. Maksum sangat menyayangkan kejadian tersebut yang merupakan murni kesalahpahaman anak buahnya. Dia pun berharap insiden pemukulan seperti itu tidak terulang kembali. Karena sinergitas antara TNI-Polri di Kalimantan Tengah sudah sangat baik. Pada kesempatan yang sama, Kabin Humas Polda Kalten Kombes Pol Eko Saputro menyampaikan terima kasih kepada pihak Korem 102 Panju-Panjung karena tetap menjunjung tinggi keadilan dengan memproses hukum para oknum TNI yang terlibat. Sebelumnya, bribda Taskia Nabila Supriyadi, anggota Litsamapta Polda Kalteng menjadi sasaran bogam anggota TNI dari batalion Raider 631 Antang. Insiden ini ramai diperbincangkan di media sosial. Kabin Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Kismanto Eko Saputro, membebarkan insiden pemukulan yang dialami bribda Taskia dilakukan personil TNI Komando Resor Militar, Korem Batalion 613 Antang. Kismanto merinci kejadian itu. Menurutnya malam itu, Taskia bersama tim Raimas melakukan patroli bawaan protokol kesehatan kepada masyarakat. Mulai dari jam 7 malam hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Saat berpatroli tim Raimas melihat ada keributan melibatkan sejumlah orang di jalanan. Taskia bersama rekannya yang memakai seragam patroli lengkap dengan badi armor beserta helm. Masuk ke tengah-tengah keributan tersebut dengan maksud hendak melerai. Saat berpatroli, tim Raimas melihat ada keributan melibatkan sejumlah orang di jalanan. Imbauan dari personil Raimas malah tak dihiraukan. Taskia malah mendapatkan pukulan dari salah satu orang yang berada di kerumunan itu. Semula berita Taskia tidak mengetahui jika yang terlibat keributan adalah anggota TNI. Sebab tidak mengenakan seragam militer. Perihal TNI ribut dengan siapa dia mengaku tidak tahu. Menurut Eko, pemukulan itu menyebabkan beribda Taskia luka rinyan memar pada bagian tangan dan kepala yang saat ini telah membaik. Atas insiden ini, baik pihak TNI dan Polri telah berdamai dan melakukan mediasi guna mencari titik penyelesaian. Sedangkan untuk dua anggota TNI yang terlibat pemukulan telah dilakukan pemeriksaan di POM TNI AD. Termasuk TASIA telah dimintai keterangannya oleh pro-pampol Dekalten.